Halo Sobat BP Ngomongin duel panas wakil Indonesia Jonathan Christie melawan Raja Tunggal Putra Dunia Victor Axelsen Dominasi wakil Denmark pastinya tak bisa dipungkiri dengan keunggulan head to head 72 Namun tau gak gengs, Papa Vega ini pernah loh dibuat pincang Jojo hingga akhirnya kalah Kalau gak percaya, simak ulasannya pada tayangan ini Baru saja laga dimulai Jojo langsung tak berkutik Dan tertinggal 1-11 di jeda interval Permainan cantik yang ditunjukkan Axelsen dengan trick shootnya sukses menghipnotis lawan hingga penonton yang hadir di arena Tak cukup banyak yang bisa dilakukan Jojo pas ke interval Dengan mulus, wakil Denmark mengunci kemenangan dengan skor akhir 21-7 lewat kesalahan pengembalian yang dilakukan wakil Indonesia Di game kedua, Jojo perlahan menemukan ritme Dengan placing-placing yang menyulitkan lawan, ia mampu memimpin di awal game Dan pada akhirnya, lewat bukulan lawan yang melebar, Jojo mengunci interval 11-9 Pas ke interval kedua pemain terlibat kejar-kejaran poin hingga angka 20-20 Namun, dua poin beruntun yang dicetak Jojo lewat kesalahan Axelsen Memaksa laga berlanjut ke babak rabar game Nah, drama yang sebenarnya akhirnya terjadi di game ketiga Semua diawali ketika Wasit mengesahkan sergapan Axelsen yang jelas-jelas menyentuh net Sayangnya, meski melakukan protes, Jojo tetap kehilangan poin Ibarat kena mental, Jojo akhirnya kehilangan banyak poin dan tertinggal 6-11 di jeda interval Pas ke interval, Axelsen terus melaju Namun, seakan kena karma karena kecurangannya tadi, Axelsen mulai terpincang di skor 16-10 Kesalahan pijakan saat smash makin memperparah kaki Axelsen Di poin 19-10, semua langsung berubah Setelah Jojo mencetak poin beruntun Papa Vega terus merasakan sakit di kakinya Axelsen akhirnya harus rela kena tikung Lantaran fisik yang tak kuat lagi menahan beban Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.